Hai tempat lain di kawasan Bandung Utara juga mula-mula biasanya ada terbentang sepanduk gede momondo arestu disini akan dibangun Masjid Anu ya ya memang dibangun masjidnya kecil aja tapi kemudian tiba-tiba soft opening kawasan wisata apa jadi jadi ini semacam modus modus untuk masuk ke gejalaan sebetulnya di fungsi lahan sehingga pernah terjadi misalnya setelah kawasan wisata dibuka monyet-monyet di kawasan Bandung Utara menyerang ke kampung karena habitat mereka rusak makanannya habis di hutan kemudian menyerobot milik manusia yang jelas sampah semakin banyak pada tahun 20-an pemerintah kolonial Belanda di kota Bandung membangun sejumlah instalasi air bersih di kawasan Bandung Utara tepatnya di kawasan ledeng sekarang lazim disebut sebagai gedong cai yang artinya gedung air dengan demikian kebutuhan vital warga Bandung pun terpenuhi bahkan surplus yang yang ikonik adalah gedong cai cibadak di kampung cedadap girang ledeng kota Bandung yang didirikan pada tahun 1921 ada sekitar 30 mata air di tempat tersebut dan mengalir sampai sekarang meski debitnya sudah berkurang lebih dari 50% PDAM Tirtowning mengalirkannya untuk warga kota Bandung namun keberadaan mata air ini terancam kelestariannya pembangunan fisik terus merangsak mendekati sumber air sementara warga sekitarnya makin terkepung dengan benteng-benteng perumahan mewah warga pun bergerak mengupayakan agar lokasi tersebut terjaga dan menjadi kawasan konservasi mereka paham betul jika sumber air itu musnah warga Bandung akan terkena dampaknya untuk mengupas masalah tersebut apa kabar.news berbincang dengan dokter Hw Setiawan dosen Universitas Pasundan dan juga seorang budayawan Yadi Supriyadi Ketua Cinta Alam Indonesia Puji Rawan Ketua Komunitas Langkah gini kakwe sudah sampai mana ini petisi tentang gedong cair kita kan target jangka pendeknya Wak mengupayakan dan supaya keberadaan artepak gedong cair ditetapkan sebagai cagar-cagar budaya saya kira dalam itu sudah ya diberikan oleh pemerintah Bandung Alhamdulillah tapi yang tidak kalah pentingnya Wak kita ingin menjaga ekosistem alami di sekitar-sekitar gedong cair itu yang belum terlindungi nah itu yang situasinya dunia sambil hari ini masih memerlukan banyak energi kita setangguna kita untuk menjamin kelestariannya supaya tidak beralih fungsi dan ini perlu dukungan berbagai pihak ya bukan hanya pemerintah melainkan juga pihak-pihak masyarakat kuat atau meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan lingkungan hayati di sekitar gedong cair itu yang kedua menggugah juga kepedulian terutama para apa namanya penghuni residensi-residensi di sekeliling yang deket disitu ya betul mulai dari yang kecil misalnya hal-hal kecil berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga bisa cerita soal pertemuan dan terakhir dengan pihak kota hasil rapat itu memang pertama kita udah mendaftarkan cagar udah penetapan satu cagar untuk mengunci dan yang keduanya itu memang sedang didorong untuk menjadi kawasan cagar budaya dalam konsep kawasan cagar budaya itu kan harus ada penelitian dulu kajian seperti apa sih gedong cair itu dan apa pentingnya bagi-bagi orang Bandung ya kuantan bisa membuktikannya kalau misalnya ditanya oleh penduduk sekitar Negla katanya di tempat saya tinggal berdekang ke mana berdekang gedung cair pasti ada pertanyaan lanjutan gedung cair namanya jadi rupanya itu istilah umum yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk instalasi penampung dan penyalur air bersih dan di kawasan Lendeng ini lebih dari satu mungkin ada sekitar 4-5 instalasi tersebar ya tersebar tetapi yang paling ikonik dan masih kebetulan masih berfungsi sampai hari ini adalah gedung cair yang terdapat di apa itu wilayah Cidadap Cidadap sekitar 900 meter dari terminal Lendeng sekarang posisinya Wah itu di boleh dibilang tepat berada di bagian dari semacam Green Beltnya Bandung nah itu dan ini dibangun tahun 21 jaman kolonial jaman kolonial jadi setahu sayap kalau kita membeli membuka arsif-arsif dari jaman kolonial sekitar tahun 20 itu pemerintah kota Bandung komentar waktu itu sudah mengantisipasi adanya pengurangan apa itu muka air di Bandung sehingga dibentuk sebuah komisi komite gitu satu tim ahli dibawah dinas kalau sekarang mungkin dinas pengairan untuk menjajaki sumber-sumber air besi baru maka kemudian di inventarisasi beberapa titik mata air jadi memanfaatkan air permukaan ya Nah salah satunya ya mata air di Cidadap itu maka dibentuklah satu instalasi penampung air tahun 21 yang sekarang dikenal sebagai di Cibadak tahun 1921 ini nah waktu diresmikan tahun 21 sejauh yang saya ketahui dari satu instalasi penampung air ini saja kota Bandung mengalami surplus air bersih sampai 80% kondisinya sekarang udah jauh lebih lebih kecil sekarang waktu itu 50 liter per detik banyaknya kemarin dicek ulang 19-19 liter per detik saya kebetulan melihat waktu saya membuat sketsa ini dibuka itu airnya saya bisa melihat apa namanya saluran air segede pipanya besar-besar sekali wah memang keluarannya tidak sebesar yang saya bayangkan tahun 20-an sehingga tapi segitu pun sudah kelihatan gede sekali wah dan dulu itu konon oke itu di atas gedo cainya itu ada semacam cerobong kecil sehingga selalu berbunyi kalau itu melampaui kalau debit airnya gede iya sekarang udah ada apa-apa artinya ada pengurangan debit air berapa mata air yang dari situ banyak wah di sekarang aja di area yang dibawah gedung cain itu ya gedung cain ada berapa 30-an 30-an titik mata air sumber air sekarang atau masih sekarang tapi yang masih mengeluarkan air secara banyak ideal itu masih banyak semuanya pasti bersih dan itu kan dimanfaatkan oleh banyak pihak selama ini nah ini di area itu masih terdapat puluhan mata air juga satwa satwa masih kayak satuan seksi kayak lasun dan ada sekitar kita ngitung empat puluhan kepaduan luar masuk kita menemukan dua top predator belakang Jawa dan Kingcobra Kingcobra masih ada disitu kalau temen-temen uantan masih banyak lah pokoknya disini hahaha saudara-saudara dan itu kalau kita lagi ngumpul-ngumpul silasun kadang-kadang bolak-balik aja di rilyawan bisa gitu kok bisa cepat ya masih ada terus bambu ya bambu bambu saat ini ya dari yang ada kita tambahin kita tanam juga sekitar 40-an sekarang ada karyatasi sudah melebihi daripada arboretum Bambu yang ada di Kebun Raya Bogor sejumlahnya ya karena kita juga merencanakan lebih tempat sebagai tempat itu sebagai laboratorium penelitian jadi ada laboratorium alamnya mahasiswa anak-anak sekelah bisa disitu nah karena itu wah impian mungkin ini mudah-mudahan impian kita bersama ya terlepas dari siapa yang punya hak milik atas tanah itu secara normal-normal tetapi kalau rasa memilikinya luas mudah-mudahan ini lingkungan hayati ini tidak beralih fungsi gitu luarnya itu ngomong-ngomong jadi tanah siapa itu sebetulnya nah ini mungkin lebih yang ini gimana kalau untuk posisi di gedong cahituh itu aset yang disertakan ke model awal buat pada m-m-m tertawening berarti milik kota Bandung yang sebagian lagi yang ini sudah milik mata-mata air yang dikeluar warga yang ini udah jadi milik pribadi milik pribadi milik pribadi itu pribadi warga atau pengembang korporasi ya korporasi yang bergerak di sektor properti jadi udah ada wacana disitu akan dibikin pondotel yang mengkhawatirkan itu sebetulnya luas ideal yang harus dijadikan konservasi dilindungi itu berapa luas kalau tepatnya saya enggak tahu yang jelas itu sedih situ wilayah yang masih hutan ada sekitar 50 hektare sekitar 50 hektare milik PDAM yang ya notabene milik pemerintah kota dan yang milik korporasi ini kalau di total sekitar 50 hektare ya nah itu ekosistemnya masih terjaga dengan bagus ada sungai itu kalau ditata lagi kita harus koordinasi dengan wilayah daerah atasnya supaya kalau nanti sampah nggak masuk situ itu indah sekali sepertinya kan ya harusnya enak ini yang kita kita perjuangkan untuk untuk tetap bertahan ini kawasan konservasi yang 50 hektare ini kita berjuang sama-sama karena kita butuh dukungan dari berbagai unsur ya ini ada karena lokasinya ini ada di kota bandung maksudnya kota bandung pertama dia bandung kawasan hutan-kota yang masih relatif ideal tetapi kan gini Pak salah satu tanda-tanda tanda-tanda perubahan alih fungsinya itu sekarang di kawasan hutan-kota ini benteng-benteng sudah masuk jadi kapling-kapling sesuai dengan kepemilikan juridispermalasi korporasinya ada korporasi A bikin benteng disini korporasi B berumahan apa-perumahan disiapkan ini mengepung salah satu kampung tempat Kang Yadi dan teman-teman tinggal di situ dikepung berbagai benteng sehingga masih sekarang kalau ibu hamil harus pergi ke bidan atau ke puskesmas masih ada di Cipapu masih harus ditandu bayangin abad 21 di kota Bandung di kota Madia masih ada yang ditandu masih ada perempuan hamil yang harus ditandu untuk pergi ke puskesmas yang jaraknya cuma berapa-ratus meter padahal karena aksesnya tertutup benteng gitu loh padahal bayangan kita kalau yang ditandu seperti itu kan di Jabar Selatan dari kantor Pemkot juga paling berapa kilo misalnya tapi ya eh aktualisasi di lapangannya itu kampung memang terisolasi itu kalau dari Terminal Ledeng jalan kaki pun sebetulnya tidak terlalu jauh hanya sembilan ratusan meter waktunya dari sana juga nyambung akses ke Cipaku dari itu jadi ambulansi itu hanya bisa sampai ke ujung jalan Sersansurip berhenti di situ berhenti sudah nah tubuh-tubuh yang mengalami masalah terpaksa kalau tidak bisa jalan sendiri harus selewat tangga ini ratusan kebayangkan kita juga masih punya akses buat jalan desa yang kita perjuangkan selama ini tapi kenyataan jalan desa juga dulu mau sempat mau ditutup oleh 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 para pengembang saya disulah bergerak saya yang bongkar sendiri benteng itu benteng itu depan orangnya kan saya mengembang kasihan masyarakat desa itu dibuka lagi akses paling tidak masuk ambulan lah salah satu yang diperjuangkan kan yang susah dulu pernah sampai kelongsoran pemerintah tim BPBD semua pada damkar semua damkar sampai mau masuk bingung susah ya aksesnya bukanlah susah lagi mau masuk keselurip mentok kalau ada persoalan darurat itu susah boleh dibilang terisolir di tengah-tengah nah saya bantu teman-teman ya mungkin kalau gaya Kang Nyari kan langsung saya bantu dengan pendataan terus supaya misalnya gini juga saya lagi mikir ya Pak gimana caranya menyiasati benteng-benteng ini supaya supaya tidak terlalu memberikan tekanan psikologis pada warga setempat kan ini secara psikologis dikepung saya lagi pikir kalau misalnya melalui pendapat kerja seni pembuatan mural itu temanya harus bagaimana terus apa itu bagaimana juga melibatkan warga setempat di dalam pembuatan murah gitu karena makin hari makin benteng ini makin dominan kalau kita hitung misalnya berapa jiwa yang terkepung disitu sebenarnya kalau kalau saya muter buka data yang asli paling rekor di kota Bandung 1K 1RT 260 kakak kalau kali empat udah berapa tuh kalau satu kakak empat orang aja kan hidup di tepung benteng pertama benteng ini menutupi lanskap sudah jelas ya sebelum ada benteng berdiri dari babakan itu bisa memandang panoramanya bandung yang sangat panoramik kan ya ke selatan itu bandung selatan ada benteng jelas terhalat yang kedua memberikan apa itu tekanan psikologis sehingga wow apa pandangan kita sempit ini benteng sini benteng ini kumai sih saya caranya tapi saya mengajak misalnya seniman yang kebetulan tinggal di Leidem Kang Isha Perkasa sekarang lagi mikir dengan Isha ini bagaimana caranya kita mungkin membuat seni mural bukan ngobrol juga dengan Kang Puji sekaligus kita mau dokumentasi belum ketemu nih Wak tema gambar dan prosedur menggambarnya seperti apa yang jelas ini saya kira salah satu hal atau gejala yang patut disiasati ini kehadiran benteng-benteng ini karena makin hari kok makin terlalu dominan dan apa namanya kurang mengindahkan hak warga sama warga kan adanya benteng banyak warga yang kehilangan matahari itu kehilangan panorama sebagainya kehilangan akses nah kalau misalnya terjadi kerusakan parah di mata air itu di gedung cairan sekitarnya apa yang terjadi pada Bandung jelas sumber pasokan air bersih bagi Bandung yang sangat vital salah satunya akan terkena dampak yang berat sekali padahal ini ada sumber mata air yang masih keren untuk dijaga gitu nah saya coba bikin riset kecil-kecilan dengan melakukan percakapan dengan beberapa warga setempat khususnya yang sepuh-sepuh yang pernah tinggal di situ puluhan tahun lamanya untuk mengumpulkan narasi membuat narasi nanti biar bisa dibaca oleh warga juga gitu paling enggak supaya jadi bahan refleksi kita bersama kayak bagaimana munculnya toko nimi ledeng gitu ya karena dulunya kan nagrak gitu lah namanya tuh nagrak sejak ada instalasi penampung air tahun 21 tahun 21 itu kan namanya waterliding di dalam bahasa Belanda waterliding, lading, lading dalam bahasa sunnah jadi ledeng keren banget padahal enggak ada namanya nagrak sejauh yang saya telusuri tempat manggal beberapa oplet ya saran angkutan umum paling 2.4 oplet yang satu untuk melayani transportasi ke kota Bandung yang ke selatan satu lagi ke lembang di terminal ledeng seberapa dulu nagrak disitu dari sisi toko nimi menarik juga ya menarik nah dari refleksi saya misalnya kelihatan dan tumbuhnya terminal ini sebetulnya sub terminal seiring sejalan dengan perubahan lanskap kota terutama di bidang permukiman, properti dulu lah tahun sampai tahun 30an saya kira tidak banyak gedung permanen disisaan situ paling milik Menir Garetti yang keturunan Itali itu pengusaha kantor berita yang sekarang jadi gedung sholat itu satu yang satu lagi di atas di cedadak kepunyaan keluarga jaksa neneng sastra mijaya itu dibangun tahun 33 atau 32 atau 33 paling gitu Pak selopinya haksawah nah kawasan gedung cahai yang sekarang kita bicarakan dulunya kalau dalam bahasa keluarga Pak Ali sastra mijaya putranya masih ada itu tidak pernah diganggu karena itu dianggap daerah penghijauan tapi kan sekarang udah terbesar benteng-benteng ini bukan lagi daerah penghijauan lama-lama jadi daerah perumahan jadi sebenarnya kita sepakat ya bahwa gedung cahai dan sekitarnya itu sekarang dalam kondisi terancam terancam kalau tidak di segera dilakukan pelindungan dari lahan itu butuh-butuh bantuan banyak pihak sekarang kan puji ini apa yang sudah dilakukan gerakan di lapangan untuk menghalau ini gerakan salah satunya kami membuat film untuk propaganda dan itu diikuti festivalkan di dan kita mendapatkan penghargaan based director siapa directornya Jambong datang hari ini penulis naskahnya Kang Hw yang produseri oh gitu ya gak jadi aktornya gak ini aktornya oh aktornya ini tapi kita semuanya pada pengen ngelebah jadi ikut main juga semuanya dan film itu dibuat secara spontan wak spontan berapa lama saya waktu itu datang ke ini teman-teman bikin saung disitu untuk menjaga lingkungan situ ngobrol-ngobrol ada kampuji saya dia yang ngajak sebetulnya ngobrol-ngobrol ramian film yaudah komentar oh iya yaudah dengan ponsel saya buat naskahnya gitu ya saat itu juga ya saat itu langsung judulnya Naon saya bilang preserving the sake Naon Ariseke mata air berapa menit berapa menit 10 menit 10 menit nah cuma kita kan syuting dilanjutkan kan jadi untuk diikutsakan festival festival yang akan-angkat tahun depan kita bikin film panjangnya kita sekarang lagi bikin mau bikin film yang lebih panjang dokumentasinya kalau itu kan cuma 12 si cuma 11 menitan lah itu dengan teks dalam bahasa Sunda di Indonesia terjemahin ke Inggris ya sebisa-bisanya aja gitu jadi komentar dari Amerika itu dokumen rasa art apa advokasi kalau gak salah kategori film advokasi film propaganda film provokator lah karena kita memprovokasi untuk mempropagandakan itu perjuangan kita disitu alhamdulillah nyampe lah beberapa sekarang bisa diakses lewat youtube gak? belum kan karena kita kan mau dibikin film panjang jadi saya tahan dulu supaya tidak di ini dulu kita udah puter di bandung kreatif oh kita di ya dengan format bioskop iya 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 nanti aja kalau kapan-kapan itu kita bisa putar ya juga kemarin ada komunitas satu komunitas di kita putar di harcamani itu kita putar juga jadi kalau ada komunitas yang ingin melihat film itu silahkan undang aja kami nanti kami putar oh bisa ya tanggal 29 Desember ini bertepatan dengan 100 tahun oh iya Gedung Cahe Cibadak satu abad ya satu abad ya Kang Yadi dan teman-teman sedang menyiapkan satu prosesi acara di dalam memperingati momentum 100 tahun Gedung Cahe Cibadak ini cik naon Kang Yadi yang akan dilakukan untuk 100 tahun ini 100 tahun yang itu nama eh sekarang yang dikejarkan perizinan untuk mengamankan area kawasan nama di sebelah di samping itu juga kan saya juga harus mengangkat tradisi atau budaya seni yang ada tepat disitu ya ya sama ekonomi dan ekrap masyarakat juga harus kita munculkan lah semuanya mau dia mau dibangkitkan kembali tapi tradisi tahunan di Gedung Cahe itu selalu ada sebelum tahun 90-an masih saya baca kalau nggak salah 2017 pernah ada disitu festival wow festival cuma kan disitu budaya yang dulu ada tidak ditampil oh belum belum digali ya belum digali nah itu yang saya sayangkan itu makanya kita coba kita coba kembali menggali budaya yang sudah sudah yang dulu pernah dilaksanakan oleh para leluhur dibangkitkan lagi memang sudah ada beberapa inisiatif ya misalnya teman-teman di sekitar CCL yang mengatakan festival Gedung Cahe yang akan mementaskan berbagai atrasi kesenian nah sekarang komunitas Cahe yang dikelola Kang Yadi dan teman-teman Cahe itu singkat dalam? Cinta Alam Cinta Alam untuk menggugah rasa apa itu intinya mah kita itu menjaga kawasan itu tetap butuh sebetulnya mah aturan beraturan KBU itu tidak boleh dibangun hmm tinggal itu diterapkan apa enggak oleh pemerintah kebijakannya gitu persoalannya persoalannya itu kadang-kadang kan aturan sudah ditegakkan tapi tetap dilanggar itu aja dan kita termasuknya KBU nih ya KBU ya ada kebijakan ada yang punya kebijakan antara pemerintah kota Madya dan semua kebijakan adanya di provinsi yang kita terus masih masih bertahap lah kita menjajaki sampai ketinggalan provinsi dan pusat iya nah kalau kita gini kan Yadi kalau kita lihat pada kasus sebelumnya ya kan ada satu satu pengembang yang akan bikin kondotel di situ ya semua kita tahu bahwa asalnya itu tidak boleh dibangun kemudian ada sidang-sidang dewan segala macam kemudian RDTR berubah dan itu bisa dibangun pada Dimitua waktu itu sebagai wagu membatalkan izin rekomendasi dipetungkan kalah pada di kalah itu terus membangunkan nah sekarang masih juga ya itu sebetulnya masalah yang diperjuangkan oleh pada Dimitua itu ya ini kalau alasan kita ini salah satunya cuma kan kalah oleh tapi sekarang berarti pembangunan kondotel itu berjalan terus nah itu yang dikhawatir jangan sampai ini terjadi pembangunan ya akibatnya patah patah yang disebut saya patah itu itu posisi bangunan itu berada di mata air yang selama ini mengairi warga sekitar ya di internet gitu ya jualan itu masih terus berlangsung kami khawatir sekiranya misalnya tidak ada riak-riak gerakan ini dari warga sama sekali itu pasti sewaktu-waktu bisa terrealisasi rencana alih fungsi kecenderungan alih fungsi lah apalagi kalau kita melihat sejarah sejarah perubahan tata ruang bandung utara gitu ya terlepas dari aturan yang memberikan beberapa sejumlah ketentuan mengenai kawasan bandung utara kan ada ketentuan di satu pihak ada gejala perubahan di pihak lain nah saya khawatirnya kalau saya pribadi sih kalau sampai misalnya tidak ada apa riak-riak gerakan warga tiba bisa kapan-kapan ujung-ujung jeleng kalau kalau kita udah lihat ada sepanduk besar di sini akan dibangun pesantren internasional oh gitu dengan panglima santri itu wakil gubernur bukan kita anti agama saya juga muslim artinya sangat mendukung lah kalau bikin pesantren untuk pendidikan anak-anak tapi kenapa masih di situ dan itu bisa menggugah konflik horizontal betul betul karena membawa isu agama melibatkan misalnya tokoh yang seharusnya berdiri di atas segelungan mendamikan warga misalnya dan kalau saya pribadi melihat kecenderungannya memang belakangan hal-hal seperti itu dimanfaatkan misalnya wah di tempat lain di kawasan bandung utara juga mula-mula biasanya ada terbentang sepanduk gede di sini akan dibangun masjid anu ya memang dibangun masjidnya kecil aja tapi kemudian tiba-tiba soft opening kawasan wisata apa jadi jadi ini semacam modus modus untuk masuk ke kejalanan sebetulnya fungsi lahan sehingga pernah terjadi misalnya setelah kawasan wisata dibuka monyet-monyet di kawasan bandung utara menyerang ke kampung karena habitat mereka rusak makanannya habis di hutan kemudian menyerobot milik manusia yang jelas sampah semakin banyak itu udah kebuka tempat wisata itu dua mata pisau satu menguntungkan untuk bagian sebagian orang tertentu tapi merusak lingkungan itu udah pasti bikin kondominium apa tempat wisata apa bikin aja taman pakai bahasa Arab sekarang gitu kecenderungannya sehingga seolah-olah ini kalau tidak mendukung ini itu akan masuk neraka atau akan dosa ya ini cuma modus aja sebetulnya betul itu saya menggaris bahwa itu memang ngeri ya kalau misalnya ini nanti akan dibangun seperti ditemukan sebandungnya seperti itu ketika ada reaksi dari warga setempat ini takutnya digoreng iya bahwa warga yang tidak setuju itu berarti anti agama anti islam dibenturkan kan itu yang mengerikan nanti mungkin kita akan bertanya kepada Pak UU ya sebagai panglimah santri kapan-kapan bisa bicara juga disini amin saya tinggal di Negla di seberang jalan apa itu lembang dulu yang saya ikut merasakan itu ketika ada sepanduk itu terjadi kegelisahan si Yenudingisi itu dan sebagainya itu udah mulai apalagi kalau terrealisasi dan itu nggak kalau mau dibangun pasti dibangun di area di sekitar gedung cahaya sudah pasti pasti merusak habitat alam disini tapi sekarang sepanduknya masih ada sudah dicabut kemarin saya lihat ke atas sudah dicabut artinya Bandung Utara sejak dulu itu menjadi seperti perempuan yang canawan seksi cantik seksi sehingga orang itu selalu ingin mengejar tapi mungkin ada perbedaan antara kacamata orang Belanda melihat Bandung Utara dengan kita hari ini gitu Pak Hwe kumah-kumah pada kesan saya memang sejak jaman kolonial kawasan Bandung Utara itu merupakan salah satu kawasan andalan di dalam kegiatan ekskursi ekskursi semacam gerakan wisata apa kegemaran berwisata lanskap gitu Pak ya misalnya dulu ada klub Bandung Verwitz Bandung Maju itu secara periodik mereka melakukan kayak geotreknya Kang Puji atau Kang Bahtian sekarang jalan jalan gitu ya biasanya jalan itu kawasan-kawasan Bandung Utara Curug Dagok tempat Teropong Bintang terus Kelembang Jayagiri sampai ke Curug Cimahi terus Tangkuban Perahu sampai yang membuat akses dari Cikole ke Tangkuban Perahu setahu saya itu jaman-jamannya Bandung Verit itu sampai ke kampung saya Wadih Cipunegara tempat-tempat yang memang secara secara alam itu panoramik misalnya pictures sekali ada kegiatan memotret menggambar dan sebagainya jadi alamnya diprihara wah untuk kegiatan wisata misalnya sejarahnya digali misalnya Bandung Verit kan mengeluarkan majalah segala ya Mada Banjala Bandung Moe Bandung Moe Bandung Molek nah itu misalnya disitu ditulis di samping apa cerita Sang Kuriang dan macam-macam ada sejarah Bandung Utara dan sebagainya sekarang agak beda memang dalam paket-paket wisata ada ada apa namanya ada jualan mengenai wisata ke daerah-daerah yang panorami seater dan sebagainya jadi orang pergi ke seater untuk mencari kehijauan pemandangan tapi di pihak lain tuh ranskapnya diotak ati tanpa mengindahkan aspek-aspek naturalnya tiba-tiba bangun ubah apa taman jadi rusak untuk harika gunung gunung misalnya uji kaya raya dia mau bangun pila di puncak gunung tujuannya kan mau lihat panorama gunung tiba-tiba ada kang yadi sama juga misalnya kaya raya juga gaya hidupnya sama bangun lagi pila di tempat yang sama akhirnya nanti baik kang fuji maupun kang yadi saling melihat jendela masing-masing dan tidak melihat gunung iya bener ya ngobrol lain tangga gitu itu yang terjadi sekarang bener-bener nah alamnya malah dibikin artifisial tidak dibikin natural iya coba wajar lihat memang dari pinggir jalan kelihatan hijau masih ada pohon-pohon tapi naikin aja drone sedikit di belakangnya botak 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 itu kecederuan sekarang sayang kalau menurut saya sayang keistimewaan bandung terutama bandung utama sangat cantik karena alamnya ketika alamnya alihpungsi kecantikannya udah pasti gaya hidupnya juga berubah bahasanya juga akan berubah dan seterusnya perbedaan cara pandang juga perbedaan edukasi edukasi juga perbedaan literasi juga nah itu memang saya ada kesan ya misalnya para penggemar ekskursi tadi itu literasinya dibangun wak membuat majalah Moe Bandung membuat riset mengenai sejarah Bandung memenerbitkan buku kalau sekarang kan enggak lebih banyak yang artifisialnya untuk selfie dan sebagainya meskipun ya wak Alhamdulillah ada langkah-langkah kecil ya di kalangan para penggiat seperti teman-teman ini untuk membuat narasi-narasi ini ya kayak misalnya kayak Ater Bikin narasi mengenai Bandung Rizky di wilayawan nah mudah-mudahan ini bisa terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan konservasi ya saya sih bayangannya gitu jadi di satu pihak ada kegiatan konservasi di pihak lain ada kegiatan naratif jadi narasi jadi produksi narasi dan kegiatan konservasi bisa tergabung itu nanti ya mudah-mudahan bisa membangun literasi budaya masyarakat oke kalau kita melihat secara keseluruhan nih Kang Puji sebetulnya ada niat baik nggak sih dari pemerintah untuk mempertahankan kalau saya bilang nggak ada enggak kenapa berkesimpulan seperti itu setelah saya lihat karena setelah diajak juga oleh teman-teman di Odesa saya melaksikan sendiri ke atas ya itu masih kawasan KBU juga waduh udah habis itu kalau itu artinya kalau ada kepedulian itu nggak sampai seperti itu iya kan itu terjaga kan nggak ada kejadian kan sampai banjir itu kan banjir sekarang udah bukan air aja lumpur juga udah ikut karena udah nggak ada pohon-pohon tegakan banjir terakhir itu Cicaham 2018 ada yang meninggal kan ada yang meninggal setelah saya lihat ke atasnya wah emang kerusakanya nggak parah sekali tapi setelah banjir itu izin keluar juga tetap banyak gitu itu iya makanya kan saya bilang kalau ada kepedulian mereka kan nggak akan seperti itu dan jangan-jangan wak kalau bukan hanya tidak punya niat baik itu bukan niat naun-naun ujung-ujung gitu kan tetep guna wanya itu nih tepumah buat apa dibikin aturan di Perkub 2018 tentang KBU kalau gubernur itu izin pembangunan boleh membangun asal 3070 artinya 30 30 berbentuk fisik bangunan 70 untuk darah kawasan penyerapan airnya tapi nyatanya untuk pasum-pasus dan serapan air 10% juga ada habis nah itu itu dia kita jadi teringat ini KHW dulu ada semacam wacana kan akan dibentuk semacam pemerintahan otoritas Cekungan Bandung itu apa dulu ya kita pernah dengar itu apa kabar ya itu kata katanya untuk menyelamatkan Cekungan Bandung kemudian akan dibentuk semacam otoritas tapi yang jelas wac itu memang gak pernah lagi kita dengar dan saya khawatir makin hari apalagi sekarang wac di jaman yang makin rame dengan pesan komunikasi dari sana ini ini ingatan kita makin pendek karena tepang tindih ya tepang tindih karena saking banyaknya informasi yang kita serap termasuk informasi pelasu gitu palsu gitu ya jadi gampang lupa jadi yang terjadi saya kira ada gejala apa ya amnesia amnesia istilah muluk-muluknya amnesia kolektif nah itu sebabnya kita perlu lagi saya kira langkah-langkah kecil untuk mengumpulkan lagi narasi dari masa lalu kaitan lagi kita harus melakukan jiarah waktu terus betul supaya kita tidak ter apa itu terkena amnesia itu tidak terlalu parah sudah mengalami kita sebetulnya kita gak pernah lagi dengar soal ide yang mengenai apa dulu otorita Bandung Putra oh iya bener bener ya itu padahal katanya airpresnya sudah turun sudah kita kan perlu juklak juknis ini sudah bertahun-tahun ini gak ada nih pokok seara-ara ya pokok atau saya menyebutkan begini sebelum kita menderita amnesia terlalu parah dan tupang tidak informasi menyergap kita kita sudahi saja berhenti saya kira itu kesimpulannya yang bagus